Beginilah kondisi Septia Wulandari, 21 tahun, warga Dusun Huaylayap, 2. Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan yang terbaring lemah karena mengidap penyakit infeksi gusi yang telah menjalar ke Tenggorokan. Septia merupakan tulang punggung keluarga hanya bisa pasrah dengan penyakit yang ia derita karena tidak memiliki biaya dan BPJS. Kurang lebih satu bulan ia hanya menjalani pengobatan di rumah. Namun berkat donor darah sukarela atau DDS, pesawaran, Septia dibawa ke klinik terdekat. Tapi karena penyakit yang diderita sudah cukup parah, Septia harus dirujuk ke RSUD pesawaran. Pondisi orang tua Septia menjelaskan, awalnya anaknya mengeluhkan sakit gigi. Namun makin lama penyakit tersebut menyerang bagian Tenggorokan hingga berlubang dan membuat anaknya sulit makan dan minum. Klinik tersebut menyerang bagian Tenggorokan. Klinik tersebut menyerang bagian Tenggorokan. Jadi awalnya sakit gigi. Infeksi. Lalu infeksi di Tenggorokan. Ya, ada diimbus 8 hari. Engkak. Engkak, pecah. Kan saya penuhnya. Ini tadi malam dibawa ke rumah sakit. Baru tadi malam ini. Iya. Tadinya kan di rumah. Karena ada biaya. Ketua Pendampingan Pasien DDS Pesawaran, Norman, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari warga lalu bergerak cepat untuk menjemput dan membawa Septia ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pihaknya akan mengepayakan pembuatan PPJS dan menggalang dana jika Septia harus dirujuk ke rumah sakit lainnya mengingat penyakit yang diderita sudah cukup parah. Informasikan bahwa ada warganya atas nama Septia Ulandari, sakit. Kalau informasi sementara dari warga, itu infeksi kusi yang sudah sampai menjalar ke hampir ketenggorokan keluarga pasien. Septia Ulandari ini memang ya mohon maaf mengkala dari keluarga yang memang kurang mampu dan dia pun nggak ada PPJS. Diharapkan melalui pemerintahan ini dapat mengetuk pintu hati pemerintah setempat dan ada donatur yang dapat membantu meringankan beban Septia dan keluarga. Dari Pesawaran, Windra Firmana melaporkan.